Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Masih baruh, masih baruh Di behar dok lammmu Ya udah kenala kan agar baik Irsay... Terima kasih kawan-kawan semua Yang daripada Udah pada datang dari sore Pengen kongkok Pengen ngobrol sama Baba Terutama kawan kita nih Dari pengurus MPK Kota Depok nih Ini Bang Emil Wakil Pertua Ini Ini Topi Biar bermanfaat Kongkok kita nih ya Terutama kita bawa ke kampung kita Masing-masing Kita sambung rasa Sambung silaturahmi Sama tetangga Sama Sama saudara se-RT Se-RW Sesuku Setanah air Sekali lagi Saya ini Karena udah lama Gak pada ketemu Gara-gara musim COVID Kalian Pengurus MPK Gara-gara temuk Ini Bepada kangen nih Bepada kangen dateng nih Seger gara-gara COVID Tapi diangkat Nemuin Baba Gitu Ini sama Kang Emil Gara-gara COVID kan Mudah-mudahan Ntar sedikit Ada Ada Berlupa cerita Dari Bang Emil Karena Di EPK itu Ada TPPD TPPD itu Tenaga Pelatihan Pembauran Daerah Oh gitu ya Pelatihan Jadi udah punya setifikat Kayi Baba Bang Emil Dia kok baru berdua Kaliannya punya setifikat Saya juga punya setifikat Ntar 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 Kok kirim loh Ntar Kok kirim Kerawek Alam loh Saya Setifikat tangan Bang Saya pengen denger nih Kawan-kawan juga pengen denger Bang Emil Kayak apa sih Dulu dilatih Tentang Pembauran Gitu Bang Emil Iya kan Saudara-saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya kebetulan Wakil Baba Nibu EPK Kota Diutus oleh Pemerintah Kota Mewakili Kota Depok Atas menang Kesatuan Kebangsaan Kesbankong Dan Politik Itu Diundang Oleh Kemendan Terutama Dari Dirjem Wokum Itu Bindu Wasbang Bindu Wasbang Itu Bindu Wasbang Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan Nah Semua Kota Kabupaten Indonesia Mewakili Ata Perwakilan Pelatihan Sulawaya Jadi tim Pelatih Pembauran Daerah Tim ini Bertugas Mesosialisasikan Ragam Suku Etnis Budaya Indahnya Dalam Persatuan Indahnya Dalam Keempat Kebersamaan Kebersamaan Jadi Tugas 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 Kitalah Di MPK Mempersatukan Mempererat Sesuai Dengan Semua Dua Tugas Eka Berbicara Ada yang Bentong Antara Suku Dari FPK Yang Ini Kan Bukan Hanya Dari Dari Semua Berang Seperti Wawasan Kita Memberikan Proses Pernyata Bahwa Suku A Dengan Suku B Adalah Resostan Dalam Negara Kesel Iwan Republik Indonesia Hanya Men� Jangan kita semua bersandalah dalam mata rantai di mereka itu semboyan menurut Bapak gimana ya Pak? jadi itulah kalau di warung kita ini warung pembawuran ini cerminan cerminan persatuan dan persatuan bangsa contohnya nih Emel dari mana? nih kayak bang Emel dari Lampung ini dari Jawa ini dari Sunda jadi kalau kita sering kongkok nyambung silaturahme kayak begini ujungnya saling kenal akibatnya kagak pada ada gesekan nah kurde Pak ketemu dah tugas sana nama jari nih daerah jadi aman jadi nyaman tuh harusnya lu gak dapet teh gak dapet air putih lagi keliling karena aman lu lu dibagi air putih dan kopi nah putih yang belum dimasak kak kenapa makinan jari lah disirangin ya 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 kita minum dulu lah tersami sami sami ya baru dipinum ya pak emel ya 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 nah kan di warung pake disuruh amet minum emang tetamu di rumah Pada malu-mali, malu-mali Malu biar kompak Jajan apa? Jajan Mereka ikut kompak Nah, kalau udah paham kembang orang seperti ini Dibaratkan kayak kembang di dalam taman Kembang itu macam-macam nih Ada melati, ada mawar, ada kembang keros, ada kembang kayu lancung Macam-macam nih Itu masih berbentuk persatuan Itu masih persatuan Tapi kalau udah ngatak kesatuan Kagak boleh macam-macam ngaku Kudunya Taman Bunga Kudunya Taman Bunga Kudunya Taman Bunga Kudunya Taman Bunga Itu kalau dicara persatuan dan kesatuan Kita nih Waduh, sukunya Tujuh ratus empat belas Ada buah asap, ada sungga, ada jawa Semua ada Itu masih persatuan Tapi kalau udah ngomongin kesatuan NKRI harap mati Itu Sepertinya Coba 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 Soalnya makannya memang Gak diperhatiin makannya Ya Itulah bagian dari Pernik-pernik memang Keragaman bangsa kita itu Dari dulu Memang udah berbeda Tapi kalau paham beda Kalau paham perbedaan Di akhirnya Sama dengannya Satu indah Satu bisa jadi dua Tuh Kalau hati Tapi kalau perbedaan itu diperuncing Bisa jadi pecah belan Makanya ada iketannya Apa itu iketannya? Forum Pembauran Kebangsaan Sama Kak Ini ngomong kan mau pilkan aja nih Terus kita bagaimana ini? Ya Gampang Milih aja yang penting lah Kita milih Menjabungan kita masing-masing Tapi jangan lupa Bahwa EPK ini Karena organisasi mandatory Ya alias plat merah Ya kalau punya pilihan ya Ya silahkan Nggak dilarang Memang mengkuduk Milih masing-masing Tapi Situasinya Kita jaga Bareng-bareng Biar Depok ini Melaksanain pelkada serempak Jadi cakep Jadi buat martabat Banyaknya milih Nah itu EPK harus Harus diri di depan dong Ayo kita war-war Kita gaungin Boleh ya Kita punya pilihan masing-masing Wala Kuduh Kuduh Itu mah Kuduh Kuduh Masing-masing Kita milih ya Nah EPK Jaga Netralitas Tapi Jangan keluar dari ranah dan tujuan kita Apa itu? Menjaga Persatuan dan kesatuan daerah kita Nantinya Pilkada bisa sukses kalau aman Kalau kita ada akur Makanya Nanti kita Guyub dah Rame-rame Yuk kita datang TPS Tanggal 9 Desember Tahun 2020 ya Iya Nah Kita datang dah 9 Desember Nah Kita milih Pilihan kita Kan begitu Apa yang Apa yang ini Apa yang itu Silahkan aja Nggak ngapa-ngapa Yang penting punya pilihan Jangan Jangan Ape gol Pud Sengaran kan Tau gol Kandidat kan Kandidin tau gol Apa tuh Apa tuh Apa tuh Iya Gak Keput Ternasuk Keput ayam Iya Ini Mbak Saya mau nanya Boleh 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 gini Mbak ya ya termasuk saya kan yang termasuk orang kecil saya mana kalau mencari ini yang namanya kita kan orang keamanan yang kita boleh milih apakah ada nih pilkada itu untuk seluruh warga kita di kota depo mau dia keamanan mau dia dagang sayuran mau orang yang dia direktur perusahaan mau dia pegawai negeri pun boleh milih bukannya dia nggak boleh milih boleh milih tapi dia tidak boleh sosialisasi samanya sama kita nih MPK nih nggak boleh berarti sama ya Bang yang bilang kita nggak boleh sosialisasi ya boleh kita nggak boleh nih hak si A boleh nih hak si B nggak boleh yang kita dukung adalah proses pilkatannya kita himbau nih sanak saudara nih di lingkungan kita semua nih supaya dan besok ke TPS di tanggal sembilan karena suara satu itu satupun itu menentukan tentang keberadaan kota kita ke depan kalau begitu kita boleh milih gitu ya bisa boleh ya Mbak tadi bilang boleh Mbak iya namanya saya keamanan yang di kampung kadang-kadang orang kadang nanyain iya katanya lu milih apa gitu saya bingung kalau lu milih apa yang saya pilih dia Mbak sebenarnya keamanan juga bukan tentara dia Mbak keamanan kampung warga pembauran iya kita disini aja saya mah nah bisa juga bertugas mengamankan di TPS supaya nggak boleh ada rame-rame itu lagi sekarang situasinya perlindungi COVID nah tugas keamanan jagain tuh warganya supaya atur jaraknya yang dateng ke TPS pakai masker suruh dulu cuci tangan jaraknya diatur tugas keamanan mengingatkan itu di masyarakat itu biasanya kan kalau misalkan simpil kadang ini nih kadang-kadang antar temen saudara sering benturan tuh antara pilihannya oleh orang-orang lihat saya ini saya ini itu kan sering benturan ini bagaimana caranya nih supaya kampung kita aman supaya nggak ada benturan iya jadi gini tugas kita di EPK memberikan pemahaman pengertian di warga yang kita pilih adalah programnya bukan orang bukan partainya atau apa bukan orangnya oh dia kan jadi tadi minta minta itu kali ya jalan polusinya polusi polusi yang keluar gitu bukannya polusi diingatkan warganya yang ribut-ribut tadi ribut-ribut nggak ada pun nanya gue mau nyakam itu sama ademuan gim-dium baik kalau gak ngerti masanya kita nirik nih iya gitu kan oleh mereka sosialisasi juga sosialisasi sosialisasi jadi gini jadi pertanyaannya dari bang Jari cakap lu 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 biasa karena akibat ada gesekan antar warga kan mereka kurang dewasa menilai demokrasi itu akibatnya seberapa udah diajarin jadi kita ini boleh punya hati ring mayoritas yang menang ya kita dukung siapapun yang menang yang banyak suaranya ya wali kota kita nantinya itu kalian yang paham ini karena nggak paham lima tahun masih marah api habis jabatan masih kesel nah ini jangan api begini nih orang-orang EPK nih terutama nih orang-orang pembawa orang kebangsaan berarti di masyarakat kita pemahaman tentang berdemokrasi ini paham nih bang masih kurang paham mudah-mudahan dengan proses bilkada seperti ini ini udah diajak sempak kita nih bilkada udah diajak sempak ke depannya jadi masing-masing punya kesadaran buat berdemokrasi punya keinginan buat menjaga keamanan dengan kenyamanan boleh aduh-aduh lagasan boleh aduh program para pemimpin kita silahkan gak jadi masalah itu kan ada ada ininya ada pandangan ya dia ada misinya ada visinya kayak apa dia punya pandangan ke depan tentang daerah kita terkadang yang emang kagak mampu aja pandangannya jauh banget yang kagak mampu bekerja apa lagi ntar kita kawal nih rame-rame kita nih rakyat nih dulu janjinya ngapain aja dia enggak kita kawal rame-rame jangan enak dia janji baik lah kan orang janji kan utang nah itu salah satunya jadi jangan war-war di luar kita main mereka yuk kita kasih masukan kita kasih bentuk ide gagasan nih kampung kita begini nih daerah sono begini daerah sini begini nah itu nantinya apa dibuat acuan kerja sama dia jadi kita gak pada keling kepanasan biar dia pandu demo jadi kesumbat itu kan demo itu kan orang kesumbat aspirasinya kesumbat nah mudah-mudahan ini pada paham nih saudara-saudara kita semua nih jadi kalau ada bentuk kekurangkuasan bentuk ketidakadilan bentuk kurang akurnya warga kepada sesama warga nah kita kasih tahu karena di dalam ada itu tuh ada kata menjaring aspirasi masyarakat dalam bidang pembawa ada bisa buka memfasilitasi forum dialog antar susu antar etnis antar ras no blasono rombong aneh kayaknya kurang tapi bagus no hubungannya nyung buru-buru kasih masukan itu Dewan Pembina kita kan LPK mah Dewan Pembina nya nggak bisa dipilih dari luar Dewan Pembina nya kalau setingkat kelurahan nih Pak Lurah Sekretaris Kelurahan Pak Babin Kanti Mas Pak Babin Sak tuh Dewan Pembina nya Kelurahan ya Kelurahan Kecamatan Kama Dewan Pembina nya Pak Camat Sekam Kak Bolsek dan Ramir coba itu semua nggak bisa dipilih makanya di struktur Dewan Pembina EPK itu harus orang-orang yang mengawal materi negara karena lahirnya EPK dari Permendaki 34 2006 pongkolnya ada tab MPR makanya kita disebutnya mandatory bentuk perintah ada tab MPR nomor 5 itu tahun 2000 tentang pemantapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa nah ini orang-orang yang sadar tentang kebangsaan nih sadar kalau nggak dibangun bahwa bangsa ini mubar ada satu lagi ada satu lagi yang saya mau tanya nih saya dengar-dengar karena anda di masyarakat itu nggak paham nih kita nih kalau forum ini vertikal saya kurang paham nih kesitunya terus juga kalau ada yang bilang menunggu komando dari sana dari atas atau cukup kita koordinasi aja gitu asal ini aja asal laporan gimana nih Pak kurang jelas biar pada jelas nih Pak sekalian nih jadi 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 memang gini kita nih organisasi berbentuk vertikal bukan horizontal kalau horizontal itu hormas hormas kemasyarakatan itu horizontal keinginan masyarakat berkumpul bersikap permendagrinya beda kita permendagrin 34 2006 organisasi vertikal saya sebutkan bahwa organisasi mandatori itu setiap kabupaten kota provinsi sampai ke atas itu ada lima jenis organisasi mandatori satu Porkom Pimda dua PPWK ketiga FKUB keempat FKDM kelima baru EPK orang ngomong-ngomong nih kok juga ngomong pisang ga ngomong Pisang ifid mau nanya ketimbang dulu apapain mau nanya apa disini mah kalau ngobjek kek makan kek enggak bayar habis makan Ya mudah-mudahan keluarga besar LPK selalu diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga persaudaraan kita abadi sampai akhir hayat ya. Anak cucu kita ntar nyambung. Jadi organisasi mandatory itu kembali lagi organisasi berbentuk perintah yang atasnya jelas setiap ada TAP MPR pasti ada di dalam undang-undang. Setiap ada di dalam undang-undang pasti atasnya ada. Apa? Memang sunatullah berbeda. Ada. Kalau memang nih kayak Ustadz yang sering ngaji. Coba bentet dah. Albu Jorot ayat 13. Apa isinya? Isinya kita diciptakan laki-laki, wadon, bersuku-suku. Kita berbentuk. Tapi disuruh saling kembali. Kita berbentuk. Kita berbentuk. Kita berbentuk. Ya kan kita di perintah. Ya. Dan memang kita kendaknya yang maha kuasa berbeda. Betul. Disuruh pada aku. Tuh. Betul. Jadi jangan kara-kara suku. Kita jadi pada kebendengan. Ngerti bu, kebendengan? Ribut. Kebendengan itu ribut. Kalau di depok kebendengan. Kebendengan. Jangan sampai saling gesek antar tetangga. Jangan sering-sering nyebut. Oh honor masih Jawa. Honor masih Padang. Udah. Ini lagi disuruh jalan depanan untuk masyarakat. Ini ngomong-ngomong gorengan yang membawa virtus ya. Jangan salah lagi mamanya. Jadi begitu loh. Jadi kalau untuk kebangsaan mudah-mudahan jaga. Nih kekeluarganya silaturahmi jangan sampai putus. Kenapa? Sekali lagi kita ini susah. Susah dalam era sekarang ini susah ketemu begini. Kalau kita nggak niatin. Kalau niat kita dari rumah silaturahmi pasti dicatat itu amal mahala kita. Amin. Amin. Menjauhan nih ke Bang Emil. Pasti pahalanya gedean. Iya ini ngomong-ngomong. Nama banget udah ngomong. Kalau kopiman bawa bantong aja sih. Saya nggak ada kopiman. Gimana sih? 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 Ingat. Like. Subrek. Pencet. Lonceng. Sampai. Menter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? 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 Gimana sih?